Intro Kembali lagi bersama New Screen Pemirsa Emiten sektor konstruksi PT. Waskita Karya TBK atau WSKT Mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT. Bank Negara Indonesia TBK sebesar 2 triliun rupiah Pinjaman tersebut akan digunakan untuk pelunasan obligasi jatuh tempo Intro Berdasarkan telatan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Fasilitas pinjaman diberikan kepada PT. Waskita Karya TBK atau WSKT Dari Bank Negara Indonesia sebesar 2 triliun rupiah Dengan bunga pinjaman mencapai 9,5% Dengan tenor pinjaman 6 bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman Ada pun perjanjian pinjaman tersebut tidak tangani pada 2 Oktober 2020 lalu Sementara itu obligasi yang dimaksud ialah obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2015 seri B Senilai 1,15 triliun rupiah Dengan bunga 11,1% Dan obligasi berkelanjutan 3 tahap pertama tahun 2017 seri A Senilai 1,37 triliun rupiah dengan bunga 8% Dalam perjalanannya, emiten USKT diketahui sudah melakukan pemelutnasan pembayaran Untuk obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2017 seri A Senilai 1,37 triliun rupiah Saat ini perusahaan plat merah ini pun sedang mempersiapkan dana Untuk perundasan obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2015 Yang tercatat senilai 1,15 triliun rupiah Dari berbagai sumber ADX Channel